Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat keripik bawang dari ketela atau ubi rambat Selain menghasilkan keripik yang lebih sehat, rasa juga lebih renyah, cara membuatnya pun sangat simpel banget Cocok untuk cemilan ataupun untuk isi toples lebaran Bagus juga untuk ide jualan Hasilnya langsung saja kita masukkan ke dalam toples seperti ini Atau ke dalam standing pot seperti ini Atau untuk isi toples lebaran yang besar seperti itu Bismillahirrahmanirrahim, kita coba Ini enak banget, mantep banget Keriuk, renyah, wajib dicoba ya guys resepnya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini, langsung saja check it out Untuk bahan-bahannya 200 gram ubi ungu Plus 300 gram terigu Kemudian 1 sendok teh garam Plus 5 sendok makan air Untuk bahan yang satunya 200 gram ubi kuning Plus 300 gram terigu Plus 1 sendok teh garam Plus 3 sendok makan air Untuk ubi 200 gram itu dalam timbangan matang Jadi menimbangnya ketika sudah direbus ataupun dikukus Cara membuatnya ketila kita kupas Kemudian kita cuci bersih Lalu kita rebus saja seperti ini Atau kita kukus sampai matang Setelah matang seperti ini Kita timbang 200 gram ya guys Seperti ini Kemudian kita haluskan Dan nanti takaran airnya itu kenapa berbeda-beda Karena Kadar air dalam ubinya itu juga beda-beda Kalau ubi yang kuning itu Airnya lebih banyak Sedangkan ubi yang ungu itu airnya lebih sedikit Makanya Takaran airnya beda-beda Dan jika merasa kurang lembek atau terlalu keras Boleh ditambah lagi saja ya guys Sesuaikan saja dengan jenis tepungnya juga Karena setiap tepung juga mempunyai kelembapan beda-beda Nah kita haluskan saja seperti ini Boleh memakai apa saja Tapi kalau untuk keripik sebaiknya memakai saringan Karena harus benar-benar halus Setelah halus seperti ini Langsung saja kita proses Tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian tepung terigu langsung saja kita masukkan seperti ini Kemudian ratakan Dan agar lebih cepat Kita uleni saja memakai tangan seperti ini Uleni sampai tercampur rata Dan tidak perlu kalis ya guys Yang penting benar-benar tercampur rata Nah seperti ini Masukkan 3 sendok makan air Agar lebih mudah nanti digilasnya Setelah tercampur rata seperti ini Langsung saja kita bagi menjadi 4 bagian Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit Agar lebih mudah diprosesnya nanti Nah seperti ini hasilnya Dan untuk yang ubi ungu Juga sama prosesnya Cuma kadar airnya saja yang beda-beda Sesuaikan saja dengan kelembapan tepung dan ubinya Untuk proses selanjutnya Kita siapkan saja gilingan mie seperti ini Boleh juga digilas memakai roll pin Opsional saja sesuai selera Adanya alat apa di rumah Setelah 30 menit Kita ambil saja bahan Kemudian kita pipihkan Dan gulungannya ini Atau gilingannya kita setting Di nomor 1 atau 0 Biar lebih mudah Karena masih yang pertama Nah seperti ini penampakannya Dan untuk gilingan pertama itu Memang biasanya kurang halus Makanya kita giling Biasanya 3 kali giling seperti ini Agar benar-benar halus Karena tadi nguleninnya juga Tidak terlalu kalis ya guys Asal tercampur saja Biar tidak terlalu capek tentunya Terima kasih telah menonton! Setelah agak halus seperti ini Kita ubah saja settingan gilingannya Agar lebih tipis Yang tadinya 1 menjadi 2 Begitu seterusnya Sampai selera tipis tebalnya Itu sesuai selera ya guys Semakin tinggi angkanya Semakin tipis gilingannya Jadi sesuaikan saja dengan selera Kemudian ketika settingan Gilingan 4 Langsung saja saya taburi dengan Tepung terigu Agar lebih mudah untuk menggilingnya Jadi lebih licin gitu Setelah ditaburi dengan tepung terigu Agar tidak lengket Kembali saya giling Dengan nomor gilingan itu 6 Jadi benar-benar tipis Jadi nanti digorengnya itu benar-benar Renyak Sekali lagi jika tidak punya gilingan mie Seperti ini Boleh memakai roll pin ya guys Nah seperti ini hasilnya Dan yang ungu pun sama Saya tidak menampilkan Karena takut terlalu panjang videonya Kemudian kita gunting saja Kira-kira tebalnya itu 2 atau 3 cm Atau sesuai selera Seperti ini Agak sedikit saya ukur ini Agar tebalnya sama Agar tidak lengket satu dengan yang lainnya Sebaiknya kembali ditaburi dengan tepung terigu ya guys Maksudnya sebelum digunting Jadi nanti tidak lengket satu dengan yang lainnya Setelah selesai digunting Kemudian kita potong menyerang seperti ini Agar bentuknya lebih cantik Lakukan pemotongan sampai selesai Dan ini sudah selesai Kemudian tuangkan minyak seperti ini Sebisa mungkin minyaknya agak banyak Jadi kita gorengnya biar cepat Setelah minyaknya panas Sebaiknya kecilkan api Jadi biar tidak cepat gosong Tapi tetap renyah dan matang Nah seperti ini Akan melendung-belendung seperti ini ya guys Jadi bagus banget Seperti kerupuk Walaupun bahannya tidak pakai telur Tapi tetap renyah dan gulih banget Koreng sampai kuning keemasan Dan ini sudah kuning keemasan Dan apinya itu sudah anteng Berarti sudah mateng Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Setelah ditiriskan seperti ini Sebaiknya menggorengnya itu diselang-seling Antara yang ungu dengan yang kuning Agar nanti itu mencampurnya itu rata Dan tidak susah ya guys Jadi seimbang gitu Nah seperti ini Kita seling dulu memakai yang Ungu Kita goreng yang warna ungu dahulu Jadi diselang-seling Kuning dan ungu Kuning dan ungu Dan seterusnya Goreng sampai kuning keemasan Atau minyaknya sudah Tidak bergejolak lagi Berarti sudah mateng Angkat dan tiriskan Dan ditumpuk di atas yang Warna kuning tadi Dan ini hasilnya Bagus banget Selanjutnya kita siapkan bumbunya 2 sendok makan bumbu cabai 1 sendok teh garam 1 sendok teh Bawang putih bumbu Kemudian 1 sendok teh masako Atau reko 1 sendok teh penyedap Atau memakai bumbu yang instan Juga boleh Opsional saja sesuai selera Bumbu yang instan itu boleh Bumbu pedas Ataupun boleh juga rasa keju Cara membuatnya Campurkan semua bahan Dari garam Kemudian masako atau reko Penyedap Kemudian bawang putih bubuknya Lalu cabai bubuknya Seperti ini Untuk cabai Sesuaikan dengan selera Jika ingin pedas Boleh 2 sendok makan Jika tidak ingin pedas 1 sendok makan saja Aduk hingga tercampur Rata semuanya Nah tercampur rata Langsung saja kita Taburkan ke dalam keripiknya Tadi Jangan nunggu sampai Dingin ya guys Kalau dingin itu Nanti Susah nempel Kedalam keripiknya Jadi ketika masih Panas seperti ini Langsung saja kita Tuangkan bumbunya Dan sebaiknya memakai saringan Seperti ini Maksudnya biar rata sih Tidak pakai saringan juga Tidak apa-apa Cuma biasanya kurang rata Seperti ini Kemudian aduk Sampai rata Agar benar-benar rata Jadi ketika habis diaduk Kembali kita Taburi kembali Dengan bumbunya tadi Jadi benar-benar Rata semuanya Tertempel bumbunya ya guys Jadi rasanya itu berasa Setelah ditaburi seperti ini Kemudian Aduk kembali Hingga tercampur rata Lakukan seperti hal yang pertama Tadi tentunya Setelah semuanya benar-benar Rata bumbunya Langsung saja kita Masukkan ke dalam Wadah Kedalam Toples kecil Seperti ini Atau Kedalam Standing Pot Ataupun Toples besar Seperti ini Untuk yang Lebaran Isi toples Lebaran Itu tadi Cara membuat Keripik bawang Dari Ketela Ataupun Ubi rambat Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video Sampai jumpa